Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya di resep Erma hari ini saya membeli kaco ya kerang kaco saya akan memasaknya aseman bumbu lengkap bahan-bahannya adalah kerang kaconya kita bersihkan terlebih dahulu hingga bersih agar tidak amis kita beri jeruk ya jeruk nipis kemudian untuk bumbu-bumbunya adalah bawang putih, bawang merah, miri cabai keriting, gula, garam dan menyedap kita haluskan terlebih dahulu kita haluskan bumbunya hingga halus untuk bumbu yang akan kita tumis disini ada glimbing bulu kemudian cabe, bawang merah, bawang putih, tomat, jahe, dan kunyit lalu akan kita tambahkan bawang daun ini bawang daunnya kita potong panjang kemudian kita juga siapkan tomat kita akan tambahkan tomat ya bahan-bahannya sumis bawang merah, bawang putih, jahe, suih, dan garamnya ya bahan-bahannya setelah bimbing layu kita masukkan bumbu iluknya kita tunjuk bumbu iluknya ya dan kita tambahkan air kemudian kita masukkan kacilnya kita masukkan semuanya kita aduk-aduk kemudian ini saya menggunakan penyedap rasa kalau kaldu ayamnya kita tunggu hingga mendidih setelah mendidih kita tambahkan bawang dan ditemani setelah 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 kemudian kita tambahkan santan santan siap pakai kita aduk dulu kita tumbuh sampai agak esat kita biarkan kuahnya agak esat ya sedikit biar rasanya lebih enak kita coba dulu apa rasanya sudah pas apa belum kalau kurang pas bisa kita tambah serang kacu sudah masak serang kacunya sudah mantap tidak pas rasanya tinggal kita hidangkan dan kita nikmati bersama keluarga selamat menikmati 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 selamat menikmati